Guna berikan penghargaan bagi kader posyandu, Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong bersama tim penggerak PKK Kabupaten Tabalong undang seluruh kader posyandu sekabupaten Tabalong untuk ikuti jambore kader posyandu. Jambore ini juga sebagai upaya pemerintah dalam membina dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan kader posyandu. Seperti yang dilaporkan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Arianto bahwa jambore tahun ini diikuti oleh 2.740 kader posyandu dari 274 posyandu yang tersebar di seluruh Kabupaten Tabalong. Dengan moto kader kuhebat, masyarakat ku sehat, siap membangun Banua, jambore ini bertema tingkatkan semangat dan kinerja kader sebagai ujung tombak pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong, Haji Syarifah Syifa, bahwa sebagai wadah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan sosial dasar masyarakat, posyandu diharapkan dapat memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia, menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan status gizi balita. Saya berharap dengan adanya jambore ini, para kader posyandu lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, agar masyarakat semakin sadar akan pemeliharaan kesehatan secara ini. Masyarakat membutuhkan dindingan sadar kesehatan dengan membawa ibu ke posyandu, ibu menyusui dan berita ke posyandu ditimbang serta diberikan pelayanan kesehatan. Sedangkan Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani mengatakan bahwa Kepala Desa perlu menganggarkan dana desa untuk memperkuat posyandu di desa masing-masing, karena menurutnya posyandu mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesuksesan pembangunan daerah. Dan ulen kata berjanji ya, tetapi ulen akan memikirkan kayak apa supaya insentif untuk hadir ini yang paling bangsa itu doa apian. Ulen tidak ada berjanji, karena situasi keuangan negara sekarang sedang susah ya. tetapi yang paling bangsa itu doa apian. Siapa tahu keuangan negara longgar. Sehingga sebelum berakhirnya masa jabatan Allah nampak laku, insentif untuk hadir posyandu ini bisa kita ting? Amin ya Rabah, amin. Mari kita terus bekerja keras ya untuk membangun Banwa Tabalong yang tercinta. Mari kita rapatkan barisan, mari kita tumbuhkan kebersamaan agar Kabupaten Tabalong yang sama-sama kita cinta ini semakin maju pembangunannya. Bupati Tabalong bersama wakilnya Haji Zoni Alvianor menyerahkan hadiah kepada desa terbaik pada pelaksanaan program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera, serta pada kecamatan terbaik untuk pelaksanaan gerakan sayang ibu. Di akhir acara, Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani bersama wakil Bupati Tabalong Haji Zoni Alvianor berikan pertanyaan kepada para kader posyandu tentang hal-hal yang menyangkut tugas kader posyandu. Dari halaman Pundupo Bersinar, TV Tabalong mengabarkan.